Soal sepak bola yang kita bahas Tentang yang pertama kita bahas mereka dulu Tadi menang lawan Sociedad 1-0 ya 1-0 cuman gue gak begitu impresif dengan penampilan mereka Kenapa? Karena mereka ini bermain tidak seperti biasanya Dan ya Seperti yang sudah Safi bilang di konspirasi press Bahwa ya saya senang dengan pemenangan ini Tapi saya tidak senang dengan pemainan kami Kenapa? Karena disini gue lihat Maka ini dalam lapan aliran bola Terlalu lamban Dan mereka ini kalau gue lihat Kena press dengan pemain Sociedad sedikit Mereka kelambakan Dan disini beruntung gue bilang bahwa Ya Sociedad ini kan memang Bukan level top lah Dalam istilah squadnya ya Jadi ketika mereka dapat peluang pun Mereka gak bisa manfaatkan Dan gue lihat terutama di babak kedua Sociedad ini dapat 2-3 peluang Yang bisa terusnya masuk Bukan ya Jadi misinya jelek Lalu yang kedua kita bahas Tem hak resmi ke MU Ini beritanya kemarin Kalau gue bilang disini sesuai dengan Sesuai dengan ya Sesuai dengan kemauan dari Direksi juga Dan disini kesepakatannya adalah Kenhak akan memiliki kontrol penuh atas ruang ganti Jadi gak ada lagi pemain-pemain titipan dengan level besar lah Seperti jamannya Van Gaal Ataupun kayak jamannya Mourinho Dan disini TNHK akan membeli pemain sesuai dengan Kaktik yang dia butuhkan Seperti di Ajax Yaitu lebih mengandalkan sayapnya Sebagai flymaker Sedangkan di Posisi nomor 10 ini Mereka mainnya second striker Persis seperti ya Kalau dulu Mungkin kita tau Milan KKK ya KKK ini second striker Kayak gitu lah Persis seperti itu Untuk peran second strikernya Tapi untuk peran sayapnya Ini lebih berperan sebagai penopang Terutama di sayap kanan Sedangkan sayap kiri Ini lebih yang mengandalkan kecepatan Speed Contohnya kambang kayak Sanjure spot ini Lebih mengandalkan speed Dan ini yang akan coba diterapkan oleh si Si siapa namanya TNHK Sedangkan striker Striker ini Strikernya si TNHK ini Dia adalah lebih mengandalkan striker Yang memiliki body balance yang kuat Dan Kok gak melihat sosok itu Ada di United sekarang Sedangkan untuk sisanya Sisanya seperti kayak Fred Ektominay Lalu si Siapa Dalot AWB ini Mungkin akan dikeluarkan Di Dijual lah Dijual ya mungkin Valuenya gak terlalu besar Cuma setidaknya mereka bisa menghemat gaji Akan mereka gunakan Untuk membeli pemain-pemain baru Dengan kualitas Dan gaji yang lebih rendah Dan Mila Apalagi akan menjadi Sebuah revolusi Di Man United Oke Begitu